Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Alhamdulillah Gimana Apa namanya Kapsulnya Kapsulnya masih ada Semangat diminum ya Iya, masih ada bu Tip 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 Kalau disana susah susu murninya Gimana Pakai susu ini aja Yang beredar di mat-mat Itulah bisa kok Tapi hasilnya waktu itu kurang bagus Apa-apa Itu dulu aja Rajin dulu Rajin dulu, iya Masih Berapa menit lagi ya ini 13 ya Lab dulu ya bu Nah gak Lab santri aja Baik Bapak-Ibu Kita sudah live di Youtube Tapi tetap kita akan mulai jam 1 Sambil nunggu yang lain Termasuk juga di Youtube Kita coba teman-teman panitia untuk Men-share ya Biar di Youtube juga agak rame Begitu Nanti Mohon maaf Untuk yang di Zoom Ada sedikit Apa namanya Aturan main Biar tetap tertib ya Dan juga Nyaman untuk didengar Termasuk juga Biar enak nanti Tampilan di Youtube-nya Jadi mohon nanti Bagi yang Tidak diberikan kesempatan Untuk berbicara Artinya selain Resumber dan moderator terlebih dahulu Untuk bisa Mute ya Nanti juga akan saya mute sih Tapi khawatir Kelewat gitu Tolong di mute dulu Kalau video sih boleh Tapi mic-nya di mute gitu ya Nah nanti Ketika jalannya Apa materi Bapak-Ibu bisa menyimak Boleh Kalau misalnya Kepikiran pertanyaan Boleh langsung di chat terlebih dahulu Di Zoom-nya Di Zoom chat Itu boleh ada Fasilitas chat Bapak-Ibu bisa menuliskan di sana Nanti panitia akan merekap Pertanyaannya Nah baru pas sesi diskusi Nah baru kita perbolehkan Bapak-Ibu untuk membuka Mic ya Open mic Untuk menyampaikan Pertanyaan secara langsung Nanti Kalau bisa Menggunakan Raise hand ya Disitu ada Apa namanya Cungkan tangan Tapi kalaupun misalnya Saya terlihat Misalnya ada Sudah yang open mic Nanti saya langsung Silahkan ya Nah khusus untuk Para Pembicara Dan juga nanti mungkin Akan berbicara Mohon ketika Apa namanya Menyampaikan Materinya Atau sedang berbicara Nanti Di open Videonya Kecuali memang Ada masalah sinyal Dan sebagainya Kalau Ada Force major Tiba-tiba Senyalnya jelek Ya harus ditutup Gak apa-apa lah Tapi biar Di Youtube-nya Biar bagus Karena kalau Gak dibuka nanti Yang terlihat hanya tulis Nama-namanya aja Gak ada Apa namanya Gak ada wajahnya Nah disitu Kalau Bapak Ibu Lihat juga Ada live on Youtube Kalau di klik itu ada You stream Atau copy streaming link Bisa gak ya Kayaknya bisa deh Nah itu kalau mau Dibagikan ke yang lain Boleh Ke publik Boleh Copy Link Nah bagi yang sudah Daftar Melalui google form Nanti akan Ada link Apa namanya Kertifikat Dan bukti daftar hadir Akan dibagikan Via Group ya Karena kita sudah Tergabung di WA Group Jadi nanti tinggal Apa dibagikan oleh Panitia ya Kecuali mungkin yang di Youtube Ya Kalau di Youtube kan Pasti itu Agak dinamis ya Maksudnya Bisa siapapun bisa hadir Tapi Yang Apa Mengisi daftar hadir Kita akan Prioritaskan untuk Dapatkan Sertifikat Alhamdulillah Di Youtube Sudah ada 25 6 Ya Ikutin Disini 30an Ini ada yang masuk lagi Tidak Pidak 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 pada kesempatan siang hari ini yang cukup berbahagia. kalau di Ibiru cukup cerah. kita bisa bertemu dalam rangka diskusi ilmiah secara online gitu ya. yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan kimia. Ini salah satu ikhtiar dari kami dalam rangka melaksanakan salah satu program penggambilan kepada masyarakat. Alhamdulillah pada edisi perdana kali ini, kita bisa menghadirkan dua orang narasumber yang insya Allah berkompeten di bidangnya masing-masing, sesuai dengan tema yang kita mengangkat tentang prospek probiotik terhadap pencegahan dan pengobatan COVID-19. Pada kesempatan yang berbagai ini, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber sesuai dengan yang kita sampaikan dalam publikasi. Pertama itu Dr. Neneng Midayani, yang kebetulan juga mengajar di Prodikami, dan beliau merupakan salah satu peneliti, bahkan juga ketua peneliti untuk riset yang berkonsentrasi salah satunya di Kefir yang merupakan basis dari probiotik. Lalu yang kedua juga telah hadir Pak Irman Silanas, yang merupakan apotekar dari Rumah Sakit Sasan Sariqin. Soalnya nanti kedua pembicara akan saya sampaikan CV-nya lebih lengkap di sesi berikutnya. Yang pertama, sebelum lebih lanjut, kita mulai acara online kita, diskusi online kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah SWT, sebagai pengantar, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dan juga perkata yang disampaikan oleh Ketua Prodi Pendidikan Kimia, UN Senan Gunung Jati Bandung, yaitu Ibu Dr. Ida Farida, yang akan menyampaikan maksud dan tujuan acara ini terselenggara dan juga hal-hal lain yang mungkin ingin beliau sampaikan. Untuk itu kepada Ibu Dr. Ida Farida, saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar, jelas ya Pak Ferli? Jelas, bagus Bu. Oke, ya terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini... Belum ya? Sudah, bagus Bu. Ya, bagus ya? Bagus, sudah Bu. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini kita bisa kumpul bersama secara online, secara virtual. Terima kasih kepada para narasumber, Ibu Dr. Neneng Windayani, kemudian Pak Ilman Silanas, dan juga pada moderator, Pak Ferli Sabti Irwansyah. Sehingga pada hari ini kita semua berkumpul untuk dalam rangka kita memberikan sebuah wawasan tentang probiotik. Probiotik kefir ini memang cukup relatif dikenal oleh banyak orang, namun ada juga mungkin yang belum mengenal, sehingga pada kesempatan ini probiotik yang diperkenalkan ini kita tinjau secara ilmiah. Prodi Pendidikan Kimia sudah lama mengembangkan penelitian tentang probiotik ini, tentang kefir. Bahkan penelitian-penelitian di tingkat mahasiswa juga sudah mengeksplorasi kegunaan dari probiotik. Ibu Dr. Neneng Windayani merupakan orang yang sangat konsisten dan selalu menyebarluaskan ilmu tentang kefir ini. Walaupun sebelumnya saya sendiri hanya sebagai konsumen. Saya sendiri hanya konsumen, tapi juga sering mengedukasi juga. Tetapi yang lebih ke arah ilmiah ini adalah Bu Neneng Windayani. Sehingga penelitian beliau juga sempat, penelitian kerjasama di Malaysia juga berkaitan dengan penelitian tentang probiotik ini. Jadi sudah pada tempatnya lah Bu Neneng nanti menjelaskan bagaimana probiotik dari kefir ini bisa kita gunakan untuk menjaga imunitas tubuh sehingga bisa menangkal serangan virus corona. Alhamdulillah saya lihat kemarin dari laporan para panitia, ternyata peserta hari ini itu dari Sabang sampai Merauke ya Pak Ferli. Ini luar biasa. Suatu kehormatan bagi kami menerima tamu begitu banyak. Karena kalau di dunia nyata, di offline, itu kami hanya bergerak dari desa ke desa, biasanya PKM dari desa ke desa menyebarkan kefir di masyarakat melalui pengabdian pada masyarakat. Langsung masyarakat itu kami latih bagaimana membuat kefir karena tidak sulit ya saya sendiri membuat di rumah. Tapi sekarang yang menyaksikan dari Sabang sampai Merauke dengan adanya pandemi COVID ini sungguh bagi kami jadi hikmah ini yang luar biasa ya. Tapi tentu kita tidak berharap ini terus-terusan terjadi. Mudah-mudahan apa yang kami bahas sekarang ini oleh para narasumber ini juga menjadi salah satu cara upaya kita untuk berkontribusi di masa pandemi ini memutus penyebaran virus SARS-CoV-2 ini. Mudah-mudahan semua menjadi sehat dengan diberikan pengetahuan tentang probiotik ini. Baiklah itu saja mungkin Pak Ferli, saya sangat bahagia hari ini karena baru kali ini ya PKM kita disaksikan oleh begitu banyak orang dari Sabang sampai Merauke. mohon maaf bila... Ya, 500 ya luar biasa ya. Ini publikasi besar-besaran ini ya. Mudah-mudahan Bu Neneng nanti kefirnya juga sampai bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ya. Baiklah, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Ini kebetulan tadi kebagian piket di kampus, jadi baru pulang. Baiklah, mungkin itu saja Pak Ferli dan para narasumber, silahkan saya monitor kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Farida yang telah menyampaikan perakatannya. Tadi seperti yang disampaikan beliau, memang kita rutin sebenarnya kalau prodi kita melaksanakan PKM setiap minimal satu semester sekali. Bahkan kadang beberapa kali, beberapa semester malah bisa lakukan beberapa kali. Cuman mungkin dari yang sudah-sudah kita justru ke desa-desa, pelosok-pelosok gitu. Tapi dengan adanya bapak seperti ini, kita lakukan secara online, ya mungkin hikmahnya mudah-mudahan pengetahuannya bisa lebih tersebar luas. Nanti Bapak-Ibu yang ada di daerah bisa menyebarkan luas lagi apa ilmu yang sudah didapat dari pertemuan kita kali ini. Baik, itu alhamdulillah terima kasih Ibu Ida yang telah menyampaikan perkata dan juga sambutannya. Alhamdulillah sampai sekarang, yang sudah join di Zoom itu sekitar 64 orang, lalu di YouTube-nya itu sudah 180, walaupun yang daftarnya 500-an, tapi tetap saja mungkin kan ada beberapa hal yang kendala teknis gitu ya, apakah jadi nggak bisa dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti di perjalanan diskusi kita. Kalau yang di YouTube, sebenarnya nanti bisa di-replay juga, jadi Bapak-Ibu nanti bisa mengulang kalau ada yang mungkin lupa-lupa sedikit dan sebagainya. Untuk materi juga akan kita sampaikan nanti ya, karena untuk peserta yang daftar, itu sudah tergabung dalam WA Group, nanti kita akan bagikan melalui WA Group tersebut. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu dua narasumber kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Narasumber yang pertama itu Alhamdulillah kita bisa menghadirkan salah satu dosen prodi kita yang tadi seperti Bu sudah sampaikan, yang fokus risetnya memang salah satunya ada di probiotik kefir terutama. Beliau bernama Dr. Neneng Wendaini MPD, bidang kelemuannya memang fokus di kimia bahan alam. Pekerjaannya sekarang sama juga ya, bareng-bareng dengan kita di Prodi, saya mengajar di Departemen Pendidikan Kimia, Fakultas Sarge dan Keguruan, UIN Sunan Budi Negeri Bandung. Beliau juga tergabung dalam Organisasi Impunan Kimia Indonesia, HKI, dan juga Kimia Bahan Alam, HKBAI. Dan juga tentunya yang tidak kalah ketinggalan komunitas kefir Indonesia. Ini karena menjadi fokus riset beliau juga. Riset interestnya ya, lebih kepada kimia bahan alam, lalu juga pendidikan kimia tentu ya, karena di home base-nya. Lalu kimia obat, probiotik kefir, makanan fungsional, dan juga timbu nyabawi ya, ini menarik nih. Mungkin nanti ada yang satu bidang bisa kolaborasi, kalau bahasa Bu Neneng. Ini skopos ID beliau, kalau yang dosen mungkin nanti bisa cek penelitiannya apa aja ya, peneliti nanti bisa terinspirasi, mungkin bisa kolaborasi. Lalu juga Sinta ID ini kalau di dosen sekarang cukup diperlukan ya, Sinta ID ini, karena sebagai resum profil dari masing-masing dosen itu ada di Sinta. Alhamdulillah sudah hadir tadi Bu Neneng ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua nama, APT itu apoteker ya, apoteker, APT Ilman Selanas, MKAS, tanggal lahir, Bandung 6 November 1985, sekarang beliau beraktifitas sebagai apoteker di Farmasi Central Operating Theater, sektor RSUP ya, Hasan Sadikin. Lalu juga merupakan anggota tim Program Penanggulangan Resistensi Antimikroba, RSAS, juga anggota tim POKJA, Medication Management and Use di Hasan Sadikin. Juga penanggung jawab pendidikan, penelitian, dan pelatihan, instalasi farmasi, ya, RSUP. Jadi ini misalnya lo pas banget ya, nanti mungkin dari sudut pandang klinis dan juga medis, nanti Pak Ilman bisa memberikan sudut pandang yang lain terkait dengan prospek bagaimana probiotik ini, usulnya kefir, bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk pencegahan dan juga pengobatan bahkan ya. Baik, itu pengenalan singkat dari kedua narasumber, mudah-mudahan secara sekilas bisa menjadi gambaran untuk para peserta tentang kompetensi dari masing-masing narasumber. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung masuk ke narasumber yang pertama. Insya Allah akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Neneng, ya, terkait dengan bagaimana prospek, ya, probiotik kefir dalam pencegahan dan pengobatan COVID-19. yang share saya, Bu, atau Ibu, share screen-nya? Bunda Neneng. Belum dibuka, Bunda Neneng, mute. Sudah? Sama saya atau sama Ibu? Coba sama saya. Nanti kalau selesai, biasa. Oke, silahkan Bu di share screen. Sekarang 66 di YouTube-nya 170. Sekali lagi, bagi Bapak-Ibu yang baru hadir atau baru join, jadi nanti silakan kalau sambil jalan kepikiran mau nanya apa, boleh chat di Zoom chat-nya, diketik dulu, nanti penelitian akan merekap pertanyaannya. Baru kalau sesi diskusi, Bapak-Ibu bisa menyampaikan langsung dengan open mic, dengan terlebih dahulu raise hand, ya, mengangkat tangannya, nanti saya akan persilahkan untuk bisa menyampaikan. Oke, Bu, sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat, ya? Oke. Bangga, Bu. Baik. Mulai, ya. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik. Kita bisa bertemu hari ini, dan saya diberikan tugas untuk menyampaikan, apa ya, untuk seperti biasa, promo lagi mengenai Kepiru. Tapi sekarang di dunia maya, kalau biasanya di dunia nyata. Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya saya harus menyampaikan dulu disclaimer, jadi tadi latar belakang pendidikan saya memang kimia bahan alam, tapi sekarang alamnya agak sedikit. Alam koim. Alam koim. Agak sedikit bergeser. Jadi, sebetulnya tahun 2020 ini, saya harus kembali ke kimia bahan alam, di mana Kepiru ini harus dipertemukan dengan senyawa-senyawa atau molekul yang hasil isolasi, katakala seperti itu, kemudian dilakukan semacam biotransformasi. Namun demikian, ternyata rencana tinggal rencana, Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Jadi, labnya lockdown seperti itu. Jadi, akhirnya kita sekarang kembali lagi kepada Kepir dan arahannya ke arah COVID-19 seperti itu. Jadi, mohon maaf nanti kalau misalnya ada audiens atau teman-teman yang latar belakangnya sama-sama kimia bahan alam, jadi agak sedikit bingung kenapa jadi gini katanya. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan judul hari ini, kita akan membahas tentang prospek probiotik kefir dalam pencegahan dan pengobatan COVID-19. Jadi, awalnya mungkin saya riset yang kita lakukan itu hanya untuk menguji sejumlah bioaktivitas, kemudian bioaktivitasnya ada antibakteri, antikanker, kemudian untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Namun demikian, dengan adanya kasus ini, maka kami melakukan sejumlah modifikasi, mempelajari kembali tentang apa yang dimiliki oleh kefir ini sehingga bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19. Nah, ini kami lakukan juga bersama-sama dengan komunitas kefir Indonesia dan untuk satu tim riset seperti itu, yang isinya teman-teman dari Lab Terpadu, kemudian dari Fakultas Tarbiya, dan juga dari komunitas kefir Indonesia, dan bahkan ada beberapa dari universitas di Jakarta. Ini adalah agenda yang kita akan selesaikan dalam 20 menit ke depan. Kemudian, nanti mungkin saya akan lebih concern di aspek mengapa probiotik kefir begitu dan kefir kolosum, sampai rekomendasinya. Nah, kemudian kita awali dari kasus COVID-19 ini. Ini adalah bagaimana gambaran begitu cepatnya COVID-19 ini menyebar mulai dari Wuhan, dari China, sampai ke hampir seluruh dunia. Dan ini adalah data pada tanggal 16, sudah 86.718, itu kasus yang baru. Kemudian tingkat kematian di dunia itu 307.537. Nah, sementara untuk Indonesia sendiri, ini ada kurva. Kurva yang setiap harinya itu kemudian ditambahkan oleh gugus tugas COVID-19. Trend nasional, kalau kita perhatikan, itu masih naik. Jadi, belum ada kecenderungan untuk flat atau turun. Selanjutnya, di dunia itu pada saat ini, orang atau para peneliti sedang melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan obat dan vaksin COVID-19. Kabar gembiranya tadi malam ini diumumkan? Diumumkan. Ada kabar bahwa salah satu vaksin yang diujikan ternyata berhasil sukses di Amerika seperti itu. Hanya saja masih belum diproduksi banyak karena memang harus diuji klinis, insya Allah Juli katanya. Nah, itu untuk vaksin. Sementara WHO sendiri kemarin sempat menyatakan bahwa vaksin itu baru akan tersedia di akhir tahun 2021. Jadi, ada kurang lebih 90 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan. Kemudian ada juga sejumlah obat-obatan, termasuk juga teman-teman dari Ristek Brin itu sedang membuat upaya untuk menemukan obat yang bisa dihasilkan dari bahan alam Indonesia seperti itu. Nah, obat yang sudah dicobakan mulai dari chloroquine, kemudian herbidor, redensivir, dan juga papirafir. Nah, untuk redensivir itu kemarin juga sudah dinyatakan di Amerika itu sebagai obat COVID-19, tapi masih terbatas juga jumlahnya. Nah, kenapa sebegitu cepat? Atau COVID-19 ini sebenarnya kan faktornya itu adalah, atau merupakan sindrom, sindrom dari respirasi akut, yang disebabkan oleh virus corona-2. Nah, virus corona-nya sendiri kan sudah dikenal sejak lama, seperti itu ada virus corona saja, dan sekarang virus corona-2. Ada perbedaan memang, karena 79 persen genomnya itu sama dengan virus corona yang sebelumnya. Nah, sejumlah gejala infeksi yang sering terjadi pada pasien COVID-19 ini adalah gejala demam, batuk, melgia, atau kelelahan, dan juga pneumonia. Jadi, gejala-gejala untuk respirasi akut, seperti itu. Nah, namun demikian, ternyata ada juga sejumlah gejala yang menunjukkan bahwa ada gangguan pada saluran pencernaan. Nah, ada diare, ada muntah, kemudian ada nyeri perut, ada juga muang, seperti itu, dan itu dilaporkan dan dialami oleh sejumlah pasien COVID-19. Nah, mengapa sampai bisa terjadi gejala yang berkaitan dengan saluran pencernaan? Nah, ternyata SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2 ini, dia memiliki reseptor, reseptor di dalam tubuh manusia, seperti itu. Dan reseptornya itu namanya adalah sel angiotensin converting enzim, atau enzim 2, atau ACE2. Nah, si ACE2 ini ternyata tidak hanya ada di saluran penapasan, tapi juga ada di sejumlah organ tubuh yang lain, seperti itu. Nah, jadi yang menjadi targetnya itu, atau reseptornya itu, yang benar-benar adalah ACE2. Jadi mungkin ini, gambarannya seperti ini, ini adalah virus dengan strukturnya, katakan seperti itu, kemudian ini adalah reseptor ACE2 yang ada pada saluran penapasan, kemudian si reseptor ini bisa, bisa, apa namanya, jadi tempat menempelnya virus, begitu, kemudian nanti virusnya dibawa masuk ke dalam sel, setelah itu mengalami replikasi, kemudian nanti keluar lagi menghasilkan virus seperti itu. Nah, jadi sekitar 50% dari kasus COVID-19 ini, di dalam tinjak pasien, itu ditemukan juga terdeteksi adanya SARS-CoV-2. Jadi artinya, si, apa namanya, virus ini juga masuk ke dalam saluran pencernaan, dengan kata lain bahwa saluran pencernaan itu juga menjadi alternatif tempat terjadinya infeksi apa namanya, virus ini. Nah, dan ternyata bahwa reseptor SARS-CoV-2 ini tidak hanya di saluran pencernaan, tadi ada juga di, sorry, di pernafasan ya, ini sudah pasti saluran pernafasan, tapi juga ada juga di ileum, berarti di usus seperti itu. Kemudian bahkan ada sampai di ginjal dan juga di otak. Jadi, jangan heran kalau simptom atau gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 ini bermacam-macam sampai sejumlah dokter itu apa namanya, pada awal-awal itu terheran-heran mengapa ini kok sindrom, sindromnya itu berbeda-beda begitu, sampai ada yang kulit, kemerahan, lesi, dan seterusnya. Nah, ini ternyata kaitannya dengan jumlah atau di mana saja keberadaan dari reseptor ACE-2 ini. Nah, ini adalah kasus yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi, pasien COVID-19 ini mengalami gangguan pernafasan, tapi juga ada gangguan untuk saluran pencernaannya itu diare, muang, muntah, dan sakit perut. Jadi, dari sekian banyak apa namanya, pasien, itu ada yang mengalami diare, ini hampir semua, hanya satu saja, dari satu peneliti yang tidak, kemudian muang, kemudian muntah juga ada, seperti itu. Jadi, ini adalah gejala yang menunjukkan bahwa terjadi gangguan pada saluran pencernaan. berkaitan dengan saluran pencernaan, maka pertanyaannya adalah apakah probiotik yang ada di dalam saluran pencernaan itu berpengaruh terhadap COVID-19? Ada dua pertanyaan di sini, apakah probiotik bisa melindungi apa namanya dari serangan virus SARS-CoV-2 ini? Dan apakah memiliki potensi untuk pencegahannya? Nanti kita lihat. ini ada satu mungkin publikasi yang cukup memberikan semangat. Jadi, kita berupaya bersama-sama untuk melakukan PSBB, lockdown, dan seterusnya. Upaya adalah untuk menurunkan atau membuat kurpanya itu menjadi datar atau pelatan. seperti itu. Nah, para peneliti yang berkaitan dengan probiotik itu sudah mempublikasikan opini-nya mungkin berkaitan dengan ayo kita gunakan probiotik untuk pelatan deku. Gimana caranya? Nah, kenapa probiotik? Teman-teman di UGM, itu pusat kajian pangan dan nutrisi, itu sudah melakukan sejumlah penelitian sejak lama dan menemukan sebuah hubungan atau menggambarkan sebuah hubungan antara gut microbiota atau microbiota yang ada di dalam usus dengan otak, kemudian dengan hati dan juga dengan paru-paru seperti itu. Nah, jadi ternyata saling berkaitan bahkan saling disebut juga sebagai the second brain seperti itu. jadi berarti di sini betapa pentingnya gut microbiota ini untuk keseimbangan, keseimbangan homeostasis dan kalau tidak seimbang maka akan terjadi dysbiosis dan ada gangguan pada tubuh kita. Nah, bisa jadi ada stres atau mungkin sampai ke autisme, obesitas itu ternyata efek dari ketidakseimbangan mikrobiota yang ada di dalam usus. Nah, apa saja mikrobiota yang ada di dalam usus itu? Setidaknya ada lima kelompok besar pilum, ada firmicutes, ini salah satunya adalah nanti dari genus lactobacillus, kemudian bakteri bakteroidus, kemudian actinobacteria, protobacteria, dan pusobacteria. Nah, kita lihat nanti ya, apakah di kefir ada atau tidak. keadaan tadi gut mikrobiota di dalam usus itu, kalau kita perhatikan, bisa terjadi dua, apakah dia homeostasis, artinya seimbang, atau terjadi dysbiosis. Nah, ternyata keseimbangan homeostasis dari gut mikrobiota itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, misalnya karena sering mengkonsumsi antibiotik. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya pengurangan atau mati karena namanya juga gut mikrobiom. Jadi, hidup di sini, makhluk hidup, mikroorganisme, kadang-kadang seperti itu. Lalu, kalau ada antibiotik, antibiotik tidak tahu apakah dia berguna atau tidak mikrobiotanya itu. Jadi, pasti akan kena atau akan dimatikan oleh antibiotik tersebut. Kemudian, yang kedua adalah high-fat diet dan juga alkohol. Nah, high-fat diet berarti ini makanan yang terlalu banyak lemak. Nah, sampai WHO itu kemarin menyatakan bahwa salah satu yang menyebabkan si COVID-19 itu lebih mudah masuk itu karena terlalu banyak minyak, katanya gitu, minyak sabit atau minyak kelapa. Sehingga orang Indonesia dan orang Malaysia protes gitu. Karena itu adalah produk utama kita. karena memang ternyata di sini high-fat diet itu atau makanan yang terlalu banyak lemak bisa menyebabkan penurunan jumlah mikrobiota di dalam usus atau mengganggu setidaknya seperti itu. Alkohol, kemudian lifestyle, lifestyle itu bisa jadi kurang olahraga, kemudian kurang tidur, nah itu bisa jadi mengganggu mikrobiota di dalam usus, kemudian kebersihan, kemudian imunodeficiency serta hyperimmunity. Nah ini juga sama bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini kita sebut dengan dysbiosis. Nah lalu apa saja yang mendukung agar mikrobiota itu tetap baik? Maka kita harus memperhatikan di sini ada makanan yang banyak mengandung serat, tapi yang alami. Begitu. Kemudian kita juga punya pati, tapi pati yang mungkin tidak larut seperti itu, supaya nanti percenaannya lebih lancar seperti itu. Dan yang tidak kalah penting ini adalah probiotik. Jadi salah satu yang menentukan homeostasis dari gutnikrobiota adalah probiotik, selain lifestyle tadi. Jadi ini beberapa jenis penyakit yang bisa terjadi ketika keseimbangan gutnikrobiota itu kemudian terganggu. Lalu bagaimana sebetulnya efek mikrobiota terhadap infeksi virus? Bisa jadi ada efek promoting dan juga efek suppressing. Ini adalah gambaran bagaimana probiotik itu kemudian men-suppress atau menekan keberadaan virus di dalam host atau di dalam inang. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa COVID-19 itu tidak hanya di saluran pernafasan tapi juga di saluran cerna begitu. Kita lihat bagaimana hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa infeksi saluran pencernaan ini bisa dibantu oleh probiotik di mana beberapa probiotik itu menunjukkan aktivitas antivirus. Kemudian infeksi saluran pencernaan penapasan sebagian besar probiotik itu dapat menghambat virus yang mengganggu penapasan. Kemudian beberapa strain dari probiotik juga menghasilkan senyawa yang bersifat sebagai antimikroba. Dan ada dua genera yang sangat penting di sini yaitu lactobacillus dan bifidobacterium. jadi biasanya antivirus yang dikeluarkan oleh probiotik itu sangat ditentukan oleh jenis strain-nya. Jadi setiap jenis strain punya kemampuan sendiri. Bagaimana dengan saluran pencernaan? Ini sudah sangat jelas probiotik biasanya sangat bermanfaat untuk saluran pencernaan ini terutama untuk yang gram positif untuk mencegah infeksi enteri. dan juga memiliki peran di sini sebagai imunomodulator kemudian pengurangan pH kemudian untuk menghasilkan senyawa antimikroba juga dia itu bersaing secara tropik dengan virus kemudian membentuk biofilm. Gambarannya mungkin seperti ini jadi ada enam mekanisme yang kemungkinan atau diasumsikan bisa menjadi bagaimana aksi dari probiotik itu dalam melawan virus termasuk mikropa atau gen yang lainnya. Nah sebetulnya apa sih yang disebut dengan probiotik? Probiotik itu dari tadi kita berbicara tentang probiotik. Jadi WHO tahun 2002 itu sudah menyatakan bahwa mikroorganisme yang hidup dan juga bisa bertahan di dalam usus memberikan manfaat bagi kesehatan untuk inangnya maka itu bisa dikategorikan sebagai probiotik. Jadi si probiotik ini dia harus tahan akan asam lambung kemudian harus tahan juga terhadap garam empedu dan juga harus tetap bisa berkoloni di dalam usus. Produk-produk dari makanan yang produk fermentasi atau culture food biasanya merupakan sumber probiotik diantaranya adalah kimchi, kefir kemudian kombucha kemudian yoghurt kemudian asinan dan juga tempe. Jadi ini mungkin pilihan nanti bagi Bapak Ibu sekalian dan saya juga jadi sediakan makanan yang mengandung probiotik begitu. ini ada enam cara probiotik itu melawan katakanlah patogen atau mampu membantu meningkatkan imunitas lalu bakteri-bakteri apa saja yang membantu meningkatkan sistem imun itu ini adalah bakteri-bakteri yang kebanyakan adalah kelompok lactobacillus lactobacillus gaseri kemudian acidophilus kemudian rhamnosus plantarum dan bibidobacterium ini kalau dilihat dari gambarannya di sini bagaimana peran dari probiotik nanti mungkin akan dijelaskan juga Pak Yuman nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana probiotik bisa melawan COVID-19 nah karena COVID-19 ini adalah penyakit yang baru muncul di akhir 2019 berarti saat ini masih sedikit sekali bukti yang menunjukkan bahwa bukti ilmiah ya tentunya kalau bukti apa namanya pemakaian mungkin bisa jauh lebih banyak begitu tapi bukti publikasi secara ilmiah yang menyerahkan bahwa probiotik itu harus digunakan secara khusus ini untuk mencegah dan menyebabkan COVID-19 ini belum ada nah dan ini membuka peluang sebetulnya untuk melakukan melitian salah satu yang kami kerjakan pun adalah untuk melakukan pengujian terhadap virusnya sendiri dan juga terhadap hewan coba atau hewan uji begitu yang diinduksi dengan virus ini dan juga terhadap pasien jadi ini memerlukan semacam etik dan juga perencanaan yang baik mungkin nanti Pak Ilman akan menjelaskan bagaimana agar suatu probiotik itu atau suatu katakanlah pangan fungsional itu bisa diakui memang dia memiliki khasiat itu berdasarkan uji klinis nah bagaimana uji klinisnya nanti mungkin dijelaskan nah namun demikian temuan awal dari sejumlah pasien COVID-19 di Cina itu menunjukkan bahwa pasien-pasien tersebut terjadi atau mengalami keadaan disbiosis nah disbiosis berarti disini terjadi ketidakseimbangan gat mikrobiota dimana lactobacillus dan bifidobacterium di dalam usunnya itu mengalami penurunan kemudian kita juga belajar dari infeksi virus yang lain dimana tadi probiotik itu cenderung memiliki kemampuan yang spesifik untuk melawan apakah itu virus atau patogen yang lain begitu nah namun demikian strain dari probiotik yang paling banyak dibicarakan dalam hal ini adalah lactobacillus dan bifidobacteria itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu katakanlah upaya untuk mencegah atau mengobati covid-19 nah kenapa demikian kita lihat bagaimana SARS-CoV-2 ini ketika menginfeksi jadi urut-urutannya jadi digambarkan seperti ini bahwa tadi virus itu kemudian masuk di ber apa namanya ada ACE2 ACE2-nya kemudian dipakai untuk menempel virus kemudian disini ada enzim juga yang lain ini ada dua enzim disini kemudian virusnya mengalami replikasi dan kemudian membentuk virus yang baru dilepaskan seperti itu nah disini ada sejumlah apa namanya hal yang terjadi termasuk dilepaskannya IL-1 begitu IL-1 itu adalah salah satu faktor imun nah kemudian apa yang terjadi ketika sel itu terinfeksi maka akan ada sejumlah senyawa yang dilepaskan begitu yang berkaitan dengan imun sistem imun ada disini ada IL-6 kemudian ada IP-10 kemudian MPI-1 beta begitu dan seterusnya nah kemudian ini akan menginduksi terbentuknya T-cell monosid dan juga makrofag kalau selnya itu memiliki imunitas yang baik maka dengan sendirinya dia bisa menghambat proses rilis dari apa namanya hasil replikasi dari si virus tadi atau bisa jadi dia menghambat proses menempelnya apa namanya virus pada ACE jadi ini dihalangi tadi oleh imunoglobulin nah dinetralkan dengan kata lain bahwa disini ketika imunitas itu tinggi maka virus tidak bisa menginfeksi atau kemampuan virus menginfeksi sel itu berkurang seperti itu nah tetapi kalau imunitasnya rendah maka sel yang tadi sudah diinvasi atau sudah dimasuki oleh virus itu akan mengalami kerusakan bahkan akan muncul yang disebut dengan badai sitokin nah begitu juga sel-sel yang ada di sampingnya begitu akan mengalami kerusakan nah oleh karena itu pendekatan terapi untuk SARS-CoV-2 ini setidaknya disarankan ada empat yang pertama adalah vaksinasi seperti itu jadi untuk menghasilkan antibody yang kedua itu adalah kita harus melakukan inhibisi atau menghambat protease dan mencegah agar si apa namanya virusnya itu tidak tadi menempel dengan ACE apa namanya dengan ACE-2 dan juga dengan PRS-S2 nah itu yang kedua yang ketiga itu adalah dengan efektor CD8 plus T jadi dengan T sel begitu atau sel T begitu dan satu lagi adalah dengan filtrasi secara mekanis jadi karena tadi kan sitokinnya terlalu banyak seperti itu sehingga menghasilkan inflamasi nah maka harus dilakukan semacam filtrasi untuk menyaring supaya sitokinnya bisa dihilangkan seperti itu nah ya tinggal nanti dilanjut di diskusi bisa siap nah itu tadi pertanyaan tentang apakah COVID-19 bisa diselesaikan dengan probiotik begitu nah ini salah satu data yang pernah dilakukan oleh teman-teman KKI dan juga teman-teman dari tim riset kefir di Win Bandung kita pernah mencobakan kefir itu per oral terhadap sejumlah pasien ada 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 sejumlah pasien yang positif di Bandung dan juga di Semarang begitu kemudian ada ODP dan juga PDP dan hasilnya kalau diperhatikan itu tingkat kesembuhannya lumayan tinggi dan memperpendek masa apa ya masa penyembuhan jadi kalau selama ini kita mengindikan 14 hari maka ternyata kurang dari 14 hari itu sudah apa namanya yang di Bandung itu apalagi sudah dinyatakan sembuh dengan hasil swab yang kedua seperti itu nah lalu kami menawarkan mengapa kita menggunakan probiotiknya kefir atau kefir kolostrum ini ada sejumlah hal yang mendasari yang pertama kefir itu dikatakan sebagai grass atau generally recognized as safe jadi bukan obat tapi nutrisi dan dianggap aman begitu kemudian probiotiknya banyak memiliki sejumlah bioaktivitas dan juga mudah dibuat nah ini yang paling penting bahan bakunya melimpah di Jawa Barat banyak sehingga hasilnya itu harganya murah dan juga bisa digunakan oleh segala usia nah tadi ada 50 jenis bakteri yang termasuk ke dalam probiotik ini adalah jenis bakterinya kemudian kita juga membuat kefir kolostrum dan itu sejak tahun 2013 kalau tidak salah KKI nah ini salah satu yang kelebihan dari kefir yang biasa itu adalah kalau kefir kolostrum maka di dalamnya pasti ada imunoglobulin dan juga laktopirin dan laktoperoxidase serain probiotik dan juga nutrisi dan ini yang mempercepat proses penyembuhan yang tadi nah nama demikian kita masih memerlukan sejumlah data hasil penelitian yang mudah-mudahan bisa diperoleh dalam tahun ini nah karena tadi mudah dibuat ini gambarannya bagaimana pembuatan kefir yang cukup sederhana bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa skill khusus namun biasanya masih ada tantangan untuk kefir ini karena rasanya asam kemudian belum membudaya di masyarakat dan kadang-kadang orang menjadi tidak konsisten untuk mengkonsumsinya yang sehat tapi tidak konsisten seperti itu nah kemudian kalau mau diperjual belikan pun tidak terlalu mudah perizinannya seperti itu sehingga perlu ditempuh sedemikian rupa sehingga BPOM mungkin harus mengeluarkan regulasi yang lain terkait ini nah oleh karena itu ini adalah rangkuman dari apa yang disampaikan tadi dan kemudian ini adalah rekomendasi saya pertama tetap disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan kemudian kedua penuhi kebutuhan nutrisi dari tubuh kita yaitu makanan yang berserat kemudian disana juga siapkan probiotik tentu saja kalau saya ngefir begitu kemudian lakukan kegiatan fisik dan kita tetaplah bersyukur bahagialah dan jauhi stres nah ini juga mungkin pesan dari Pak Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung gitu ya nah terakhir apa namanya tetaplah tenang dan tetaplah minum kefir begitu terima kasih Pak Perli baik Assalamualaikum 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 Terima kasih Bu Neneng yang telah menyampaikan pengantar materinya ya benar-benar ini bisa dielaborasi di diskusi ini juga sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui Zoom chat dan juga Youtube ya nanti kita akan coba pilihkan mana yang bisa respon oleh kedua narasumber kita akan lanjutkan dulu biar nanti diskusi kita lebih panjang waktunya kita akan dengarkan dulu pengantar materi dari narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Ilman Silanas ya Mkes yang juga merupakan seorang apotekar dari Resa E Sasan Sadikin ya untuk itu kami persilahkan kepada Pak Ilman untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu saya yang share atau Pak Ilman coba dari Pak Perli Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam siang hari yang berbahagia ini saya akan menjelaskan terkait dengan intinya si prospek probiotik terhadap dalam menangani kasus COVID-19 mungkin nanti di beberapa slide ada yang sudah disampaikan oleh Bu Neneng karena tentu rujukan kami sama yaitu literatur ilmiah dan memang karena literatur ilmiahnya pun masih terbatas terutama untuk COVID-19 ini maka tentu akan ada apa literatur yang berulang yang saya sampaikan mungkin nanti juga ada beberapa grafik atau gambar yang mungkin bagi beberapa kalangan tidak familiar nanti saya coba akan jelas silakan dilanjut Baik ini ada gambar ilustrasi di sebelah kiri layar kita terkait dengan mulai dari masuknya SARS-CoV-2 dan kewaspadaan yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kalau kita lihat di sebelah kiri atas di sana ada gambar di mana SARS-CoV-2 ini ternyata benar tadi kata Ibu Neneng bahwasannya dia dikeluarkan juga disebarkan melalui efek kalah dari hingga yang dihasilkan oleh manusia selain yang sudah kita tahu bahwasannya SARS-CoV-2 juga ini disebarkan lewat droplet nah nanti ini akan menjadi pembahasan yang menarik pada saat kita memahami bahwasannya tidak hanya tersebar lewat droplet tapi juga tersebar lewat defekasi manusia ini akan berbahaya kepada area-area di mana dengan tingkat sanitasi lingkungan yang jelek di mana tingkat pembuangan limbah dari rumah tangga lalu juga terkait dengan sumber air yang masih terkontaminasi oleh pinja ini bisa menyebabkan tersebarnya SARS-CoV-2 nah pada saat SARS-CoV-2 masuk ke paru-paru maka apa yang paling diserang itu adalah alveolus kita dan ini menjadi sumber dari masalah yang menyebabkan banyak sekali kematian ada pun untuk masuknya virus itu ke dalam sel dan bereplikasi ini kita lihat ada kotak entry intuang dia masuk ke dalam sel paru-paru maka dia akan mencari reseptor yang namanya angiotensin converting enzim reseptor tipe kedua yaitu ACE2 nah disanalah dimulai invasi infeksi yang dilakukan oleh virus ini ke dalam sel paru-paru dan disanalah mulai masalah ini bermula terutama di seorang individu yang sudah terinfeksi kalau sudah masuk ke dalam alveolus maka tubuh kita pasti merespon tubuh orang yang normal itu pasti akan merespon masuknya virus asing ke dalam tubuh kita maka apa akan ada respon imunitas nah respon imunitas ini merupakan respon yang alamiah setiap orang pasti dan harus sebenarnya mengeluarkan respon imunitas ini hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah jika respon imunitas ini berlebihan dikarenakan infeksinya tidak berakhir maka ini menimbulkan permasalahan dari jadi pada saat dia menginfeksi alveolus maka tubuh kita akan mengeluarkan berbagai macam senyawa yang menyebabkan peradangan atau inflamasi tujuannya untuk apa tujuannya adalah untuk membunuh virus tadi tapi peradangan ini akan mempengaruhi fisiologis dari paru-paru kita akan mempengaruhi kerja normal dari paru-paru kita yaitu apa yaitu paru-paru kita ini menjadi kelebihan cairan kenapa kelebihan cairan karena secara otomatis pada saat terjadi infeksi alveolus kita ini akan mensekresikan berbagai macam senyawa dan dia dibungkus juga oleh mukus dan ini menyebabkan apa? menyebabkan alveolus ini terendam terendam oleh cairan tubuh kita sendiri efeknya apa? efeknya adalah asupan oksigen ke dalam tubuh kita ini menjadi sedikit asupan oksigen ke dalam sirkulasi darah kita ini menjadi menurun secara kita mengalami yang namanya hipoksia atau penurunan kadar oksigen ini akan mempengaruhi kerja otak ini juga akan mempengaruhi kerja jantung dan lain sebagainya selain itu reaksi peradangan juga menyebabkan apa? menyebabkan pemburu darah kita ini mengalami yang disebut dengan fasodilatasi atau dimana diameter pemburu darahnya itu jadi melebar apa efeknya? diameter pemburu darah kita menjadi melebar efeknya adalah tekanan darah kita akan turun secara drastis ini yang disebut dengan kondisi shock kondisi dimana terjadi penurunan tekanan darah secara drastis yang disebabkan reaksi peradangan yang sifatnya sistem kalau sudah terjadi penurunan tekanan darah maka suplai darah kepada tiap organ akan menurun jadi fokus klinisi dalam hal ini adalah mengobati kedaruratan yang disebabkan tadi tidak berfungsinya paru-paru itu mungkin gambaran kenapa banyak sekarang ini yang difokuskan adalah masalah sisi pernafasannya mungkin tadi Bunda Neng mengungkapkan dari sisi saluran gastrointestinal tapi ternyata di saluran gastrointestinal dia berpotensi memang untuk penularan yaitu pada saat defekasi menghasilkan tinggi itu bisa menjadi penularan rantai penularan baru tapi yang menjadi kewaspadaan adalah untuk individu yang mengancam nyawa adalah permasalahan pernafasan yang dialami oleh pasien ini nah itu mungkin asumsi kenapa banyak obat itu digunakan dibuat dengan target terapinya itu adalah di paru-paru bukan ke khusus nah itu mungkin gambarannya baik, dilanjut nah ini kondisi alveolus kita ujung saluran pernafasan kita adalah alveolus ini dimana di alveolus ini tempat terjadinya transfer oksigen dan karbon dioksida karbon dioksida yang berada dalam darah hasil dari metabolisme itu ditukar dengan oksigen yang dihasilkan oleh proses bernafas kita inhalasi kita sehingga nanti oksigennya masuk ke dalam darah pada kondisi yang parah pada kondisi yang sefor maka apa maka alveolus kita ini akan dibanjiri oleh cairan cairan dari mana ya cairan dari tubuh kita itu sendiri nah sehingga ini mengganggu proses perpindahan oksigen ke dalam darah dan perpindahan karbon dioksida dari darah ke paru-paru nah inilah yang menyebabkan tadi terjadinya yang disebut dengan gagal nafas dan ini yang menyebabkan banyaknya kematian pada individu yang terinfeksi oleh covid baik lanjut nah ini hanya beberapa area dalam tubuh yang apa bisa dirusak oleh SARS-CoV-2 mulai dari otak jantung paru-paru saluran darah ginjal juga terkena kenapa ginjal ini terkena karena apa sebenarnya angiotensin ini adalah enzim yang dia berfungsi untuk regulator tekanan darah dan ginjal dalam hal ini berfungsi utama untuk mengatur tekanan darah kita jadi sebenarnya reseptor ACE2 itu kaya juga terdapat pada di ginjal dan juga di saluran cerna tadi yang sudah disampaikan ini tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana virus SARS-CoV-2 menginvasi menyerang sel kita dari mulai dia menempel di reseptor sekali lagi tidak mungkin virus ini begitu saja nyelonong masuk ke dalam sel tubuh kita kalau dia tidak punya kunci tidak punya kuncinya apa kuncinya adalah spike protein spike protein ini dia akan mencari lubang kunci yang cocok untuk dia bisa membuka membran sel sehingga dia bisa masuk ternyata lubang kuncinnya adalah reseptor ACE2 ini sehingga dia bisa masuk tujuannya apa untuk masuk itu dia akan mereplikasi memperbanyak materi genetiknya di dalam sel tubuh kita lalu dia akan keluar dengan sel baru yang lebih banyak jumlah nah ini adalah cara virus ini bereplikasi dan antivirus ini bekerja pada tahapan-tahapan ini jadi dia secara spesifik apakah pada tahapan menghambat penempelan protein virus kepada reseptor ataukah menghambat terjadinya replikasi menghambat terjadinya enzim untuk memperbanyak RNA-nya dan lain sebagainya ini tadi sudah disampaikan lanjut ternyata ini yang menarik sebenarnya pada sehat saya lihat ini ternyata reseptor yang berikatan dengan SARS-CoV-2 ini yaitu reseptor ACE2 ini itu banyaknya itu terdapat pada small intestine pada colon pada duodenum jadi di saluran cerna pada usus halus pada usus besar dan usus dua belak jari yang lang dimana itu sedikit sekali yang di paru-paru reseptornya itu sedikit hanya saja keparahan yang terjadi yang diakibatkan oleh virus ini itu terjadi di lambung mungkin tadi salah satu sebabnya adalah karena kalau di saluran cerna itu banyak sekali mikrobiom yang kita miliki yang tadi menghambat menempelnya virus ini ke reseptornya nah ini menunjukkan apa? ini pun menunjukkan yang menarik juga adalah menunjukkan virus ini akan lebih lama berada di saluran cerna dibandingkan di saluran pernafasan hasil penelitian di Korea menunjukkan bahwasannya pasien-pasien yang sudah negatif swab tes dari nasofaring pada saat dicek VSS-nya itu masih terkandung virus ini dan paling banyak ini pada anak jadi anak bayi balitas setelah dia di swab nasofaring negatif lalu beberapa hari kemudian seminggu kemudian dites kembali VSS-nya ternyata masih ada kandungan virus nah ini jadi menarik ini karena posisi saluran cerna ini kalau kita tidak perhatikan ini bisa menjadi rantai penularan baru dari virus SARS-CoV-2 dan disini nanti peran strategis dari produk probiotik yang dihasilkan oleh kita ini bisa berperan disana lanjut nah ini adalah kasus yang terjadi sekarang sudah 4,5 juta dan sudah kematiannya 307 lanjut untuk imunitas sebenarnya vaksin ini tidak tergantikan hanya saja memang fase untuk pembuatan vaksin ini lama ada dari mulai uji praklinis sampai uji klinis uji praklinis ini studi di laboratorium bisa ke hewan uji coba atau bisa in vitro dilanjutkan dengan fase 1 uji pada sekelompok populasi untuk memonitor keamanan jadi fase 1 ini hanya untuk keamanan saja fase kedua populasinya lebih besar ini untuk melihat efekasi atau khasiat apakah benar si vaksin ini bisa menghasilkan imunoglobulin atau tidak dan juga diukur dosisnya lalu juga fase ketiga untuk populasi yang lebih besar lagi lalu setelah fase 3 bisa dipasarkan lalu fase 4 ini baru revisi review setelah vaksin ini dipasarkan jadi tahapannya lama untuk pembuatan vaksin ini dilanjut kalau pakai jalur normal pakai cara yang normal ini bisa menghabiskan sampai berapa ini sekitar 12 tahun sampai vaksinnya itu memang efektif benar untuk mencegah penularan jadi lama dan saya pernah mengadakan seminar online juga dengan tim peneliti dari Bio Farma memang menyatakan untuk mendevelop vaksin itu bisa 15 tahun baru vaksin tersebut bisa dinyatakan layak dan efektif dan serta aman yang perlu saya ingatkan adalah vaksin ini dia berperan pada imunitas kita yang sifatnya adaptif jadi imunitas manusia itu ada dua macam ada yang innate ada yang bawaan ada yang sifatnya adaptif kalau yang innate bawaan dia disebut dengan imunitas yang non spesifik yang non spesifik artinya apa semua mikroorganisme semua virus bakteri itu bisa dicegah tapi kalau misalnya virus ini tetap bisa masuk ke dalam saluran misalnya darah kita kepada jaringan kita 24 jam setelah terjadinya infeksi maka harus kekebalan adaptif yang bermain nah kekebalan adaptif ini ini bisa dirangsang pengeluarannya ini awalnya itu oleh vaksin kalau vaksin tidak ada maka apa itu tergantung kepada proses adaptasi manusia per orang nah bila orangnya kuat akan dihasilkan ya imunoglobul apabila tidak dia akan mengalami kematian atau penyakit yang lebih parah nah akan tetapi di tengah wabah ini WHO melakukan kebijakan yaitu apa vaksin yang sudah lolos di fase satu itu boleh diedarkan nah mungkin tadi yang diungkapkan di awal presentasi itu vaksin-vaksin yang sudah lolos fase satu yaitu uji keamanannya saja jadi disebut dengan fast track atau cara cepat dia untuk membuat vaksin yaitu dihilangkan uji praklinisnya atau di skip atau digabungkan dengan uji klinis sehingga 18 bulan sudah bisa keluar vaksin yang baru hanya saja kalau sudah ada vaksin yang baru maka harus dipikirkan bagaimana cara memproduksi masalnya bagaimana cara distribusinya bagaimana kebutuhan dalam negeri mereka dulu terpenuhi baru keluar negeri nah ini yang bisa menjadikan proses vaksin ini menjadi agak sedikit lama jadi untuk vaksin ini mau tidak mau kita harus bersabar nah untuk virus ya ini adalah daya tahan tubuh kita ada interferon alpha ada neutrophil ada makrofah natural killer ini adalah host defense atau pertahanan tubuh kita terhadap berbagai macam antigen salah satunya adalah virus ini yang harus kita pahami dulu kenapa karena kalau pun ada mikrobiom kalau pun ada probiotik maka mereka tidak langsung menyerang virus mereka itu tidak langsung secara directly langsung menghambat replikasi virus tidak atau langsung menghancurkan virus tidak tapi melalui mekanisme yang agak berputar tapi yang langsung itu apa ya ini host defense kita ini baik lanjut nah dari perhimpunan alergi imunologi Indonesia peralumni peralumni disini mereka menganjurkan untuk menjaga sistem imun itu menggunakan probiotik antara lain lactobacillus dan dividobacterium nah ini diketahui memiliki peran dalam meregulasi respon imun spesifik dan juga yang sifatnya non spesifik jadi kedua bakteri ini dia berperan dalam regulasi berperan dalam suatu proses timbulnya imunitas non spesifik dan spesifik nah ini posisinya ini kita harus posisikan dulu kedua bakteri probiotik ini secara benar lanjut nah kalau kita urutkan ini adalah gut microbiota kita misalnya ini ada grafik yang A gambar A dari mulai proxima GI tract dari mulai atas sampai kepada distal bagian bawah dari mulai lambung sampai dengan kolon nah disitulah tempat tempat mikrobiota kita ini hidup ini ada di saluran pencernaan bagian atas lalu di usus 12 jari sampai usus halus apa saja lalu ada di bagian kolon apa saja nah itu kalau misalnya dari vertikal dari atas ke bawah ada pun kalau misalnya horizontal menyamping artinya dari mulai saluran sampai ke epitel sampai masuk ke dalam apa saluran intestinal lumen nah disini ada tempat-tempatnya itu sendiri ya costrodium itu dimana bakterus itu dimana jadi kalau tadi misalnya dipromosikan lactobacillus berarti dia akan berperan banyak di area stomak di area apa lambung lalu juga dia akan bekerja di epitel saluran permukaan epitel dan juga di lapisan mukus gitu ya dan juga dia masuk ke intestinal lumen sebenarnya jadi kalau lactobacillus kenapa tadi didorong karena dia ada hampir pada semua lapisan pada usus ya nah dari mulai lahir sampai mati kita ini akrab dengan yang namanya mikrobiota jadi ini apa spesies ini ini merupakan simbiosis mutualisme yang kita miliki yang sudah sejak lama sejak dulu ini ada sejak kita lahir kita sudah terbiasa berinteraksi dengan mereka jadi tadi apakah ini safe jelas gak ada lagi yang meragukan terkait dengan keamanan probiotik yang ini memang bisa kita untuk konsumsi nah ini adalah grafik dimana pada saat awal manusia lahir kekayaan keaneka ragaman mikrobiotanya itu seperti apa sampai kepada dewasa ternyata kalau sudah dewasa yang paling tinggi jenis dari mikrobiomnya adalah golongan dari firmicutes sedangkan pada saat awal itu masih proteobacteria yaitu satu jenisnya adalah eseresia coli nah mungkin ini pun akan nanti bermanfaat terkait dengan apa terkait dengan pengkayaan pengenalan mikrobiom kepada individu di tiap usia bisa jadi berbeda ini mungkin nanti akan menjadi pertimbangan gunanya dalam mengembangkan produknya terutama untuk bayi untuk anak dan juga untuk dewasa dengan memperhatikan kekayaan mikrobiota yang ada dalam usus baik dilanjut nah ini salah satunya ini lebih spesifik penelitian ini jadi misalnya saya kasih contoh disini ada metabolit vitamin B12 ya di sebelah kanan bawah nomor 2 ini bakteri yang dia menggunakan vitamin B12 ya adalah laktobacillus rutair ya nah efeknya apa ya nah disana jadi ini pun bisa dipertimbangkan bagi orang-orang yang dia mengalami defisiensi vitamin B12 ya kalaupun misalnya dalam tubuhnya ada laktobacillus ya maka apa laktobacillus nggak bisa kerja nggak bisa kerja untuk apa misalnya menurunkan kelainan neurologi ya atau menurunkan risiko terjadinya permasalah hematologi ya nah artinya apa tetap ada kombinasi antara food antara nutrisi yang lain yang harus kita berikan kepada individu dengan apa dengan strain bakteri strain probiotic yang akan kita berikan juga kepada individu sehingga apa ada kerjaan nanti bakteri itu saya harus ngolah apa gitu di dalam saluran cernak kalian itu saya harus ngapain kalau misalnya bahan baku untuk saya kerjanya itu nggak ada ya ini pun harus diperhatikan terkait dengan metabolit yang akan diolah oleh bakteri ini seperti apa gitu ya apakah keberadaannya itu ada tidak dalam tubuh seorang individu tadi ya sehingga health effect-nya itu ada benefit-nya itu kita muncul jadi tidak serta-merta dia ada dalam gut lalu dia bisa bermanfaat tidak tapi ada faktor lain ini saya bilang tadi jalur memutar tidak direct baik lanjut nah ini kalau untuk terkait dengan imun sistem ya terkait dengan imun sistem fungsinya adalah satu yaitu imunomodulatory dia menjadi perantara atau dia memperkuat proses imunitas membuat proses imunitas nah itu yang warna-warna kuning itu adalah probiotik lalu dia menempel di satu reseptor kuning kecil itu yang sebelah atas nah itu dia nempel di satu reseptor maka dia akan merangsang nanti jadi tubuh kita tetap dalam kondisi siaga tapi siaganya pun bukan siaga berlebihan jadi dihasilkan nanti interleukin 10 interleukin 6 IL-10 IL-6 sehingga nanti dia juga akan merangsang terjadinya munculnya imunoglobulin dan lain sebagainya dan ternyata apa ternyata ada hubungan perat antara respon mikrobiota yang ada di usus itu akan berefek kepada imunitas imunitas organ yang lain seperti misalnya di paru-paru di liver dan juga di otak tadi yang saya disampaikan oleh Mbak Nenik kelebihan dari probiotik yang diberikan secara oral oral administration ini tadi kan saya sampaikan tubuh manusia itu kalau ada bakteri atau ada virus yang masuk dia akan menimbulkan reaksi peradangan artinya ada senyawa-senyawa yang pro-inflammatory inflamasi itu peradangan pro-inflammatory itu adalah senyawa-senyawa yang menyebabkan peradangan senyawa-senyawa yang menyebabkan peradangan ini ini harus diimbangi oleh senyawa-senyawa yang dia menurunkan peradangan atau anti-inflammatory nah probiotik ini dia kerja di dua itu jadi semacam ada apa respon dia untuk menilai oh sudah kebanyakan nih peradangannya harus diturunkan gitu ya nah melalui mekanisme apa dia merangsang dendritric sel lalu juga merangsang produksi sel T helper satu dan sel sel T helper dua dan lain sebagainya sehingga keseimbangan itu bisa terjadi jadi pada saat intinya gini orang-orang yang dia memiliki mikrobiom flora yang bagus dalam ususnya kalaupun terjadi peradangan tidak akan berlebihan dan apa reaksi imunitasnya pun akan respon kepada setiap antigen yang masuk jadi dia responsif tapi juga tidak sifatnya itu berlebihan sehingga merusak tubuh baik lanjut nah ini tadi mekanisme aksinya saya ingin sampaikan yang nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat ini adalah mekanisme dimana mikrobiota kita itu berperan dalam imunitas yang sifatnya inik atau bawaan atau yang non-spesifik nah kalau yang lima dan enam ini adalah potensi dari mikrobiota kita ini mendorong imunitas yang sifatnya spesifik atau adaptif gitu ya jadi tadi disampaikan kan oleh perhimpunan alergi dan imunologi bawasannya mikrobiota ini bekerja untuk merangsang kekebalan yang sifatnya spesifik dan yang non-spesifik yang spesifik itu nomor lima nomor enam yang non-spesifik itu nomor satu sampai dengan nomor empat ya lanjut nah ini menarik ada yang disebut dengan gut lung axis artinya apa ada hubungan antara usus kita dengan paru-paru kita mulai dari yang paling bawah dulu itu ada gut immune system kalau gut immune system ini tercipta akibat adanya hubungan harmonis antara bakteri virus dan juga jamur yang ada dalam usus kita ya escherensia coli dia tetap ada di kolon normal dia ada di situ tapi kalau dia naik usus halus atau dia naik ke lambung atau dia pindah ke darah atau dia pindah ke saluran kemih kita maka apa itu infeksi ya jadi selama bakteri itu ada pada tempatnya ya pada lingkungan dia tempat hidup dan normal maka it's okay gitu ya nah dan ternyata apa apa yang diambil dari usus kita ini ini kan akan diedarkan ke seluruh tubuh kita ya nah contoh disini ada bakteriobiot dia menghasilkan yang namanya SCFA short chain fatty acid atau asam lemak yang rantainya pendek ya gitu ini tuh yang titik-titik tuh diantara itu sebelah TH17 pathway nah itu SCFH ya nah itu tuh akan membantu produksi CD8 T-cell CD8 adalah sel T yang dia sifatnya agresif dia akan menyerang setiap antigen yang masuk ya dan T-cell CD8 ini dia akan beredar ke seluruh darah dan dia pasti akan masuk ke dalam paru paru ya contohnya gitu jadi apa yang diproduksi oleh usus kita apa yang diproduksi oleh bakteri dalam usus kita itu akan diedarkan keseluruh tubuh ya kalau yang diproduksinya penyakit ya penyakit yang beredar kalau yang diproduksinya adalah nutris yang bermanfaat nutris yang bermanfaat akan beredar keseluruh tubuh ya dan sumber energi pun tentunya adalah berada di usus kita ya jadi kalau menurut rasul itu usus itu bisa jadi ibunya segala penyakit ya salah satunya adalah disebabkan seperti ini jadi ini adalah disebut dengan inter-kingdom crosstalk jadi seakan-akan mereka tuh bisa berkomunikasi mereka tuh bisa berbicara ya menyirimkan pesan dan lain sebagainya ya nah ini yang apa penelitian dilanjut nah ini sama seperti tadi dilanjut ini adalah penelitian terkait dengan aplikasi probiotik kepada infeksi saluran penapasan yang sifatnya akut ya ini banyak sekali penelitiannya dan digabungkan di dalam jurnal yang meta-analisis ini ya dilanjut dulu ini untuk anak ya ini untuk anak ini untuk dewasa lagi satu lagi satu lagi nah ini adalah dosis dan schedule kapan pemberian probiotiknya ya nah ini bisa jadi referensi nih hanya saja kalau disini sudah ditentukan dosisnya gitu ya berapa koloni per mili itu sudah diketahui ya sehingga pada saat diberikan itu terukur ya nah kalau kefir ini bisa ditentukan dosisnya gitu ya berapa koloni per unitnya itu ya per milinya berapa koloni ini bisa dijadikan sebagai penelitian yang lebih lanjut terkait dengan efekasinya lebih lanjut nah ini adalah hasil analisis meta-analisis ya meta-analisis jurnal meta-analisis terkait dengan efektivitas probiotik ya kepada durasi kesakitan pada durasi penyakit ya pada anak sehat dan juga dewasa yang sehat yang disebabkan oleh apa infeksi saluran pernafasan bagian saluran akut saluran nafas kalau kita lihat disini ini ada kotak segitiga belah ketupat yang paling besar yang paling bawah ya nah disini memang lebih probiotik menunjukkan ya menunjukkan apa durasi orang sakitnya itu itu lebih pendek dengan menggunakan probiotik ya tapi memang angkanya masih di bawah 0,5 rata-rata harinya gitu ya nah jadi durasinya masih lebih baik yang diberikan probiotik dibandingkan yang diberikan placebo dilanjut ini pun adalah terkait dengan berapa hari sih dia nggak masuk kerja berapa hari nggak masuk seolah masih di angka 0-0,5 dan masih lebih unggul yang menggunakan probiotik dibandingkan dengan menggunakan placebo jadi ini tuh penelitian yang mengumpulkan berbagai macam penelitian dilihat nilai tengahnya dilihat rata-ratanya kesimpulannya ternyata menunjukkan probiotik memang lebih ada pengaruh walaupun memang masih pengaruhnya kecil di bawah satu lanjut nah ini penelitian di Cina ya bagai epicentrum covid disini disebutkan bahwasannya beberapa pasien covid-19 menunjukkan adanya microbial dysbiosis adanya kerusakan flora mikroba di dalam usus dengan apa dengan adanya penurunan probiotik seperti lactobacillus dan dividobacterium jadi dua bakteri ini ini menurun drastis jumlahnya dikarenakan masalah covid-19 makanya dianjurkan nutritional support and application of probiotic ini dianjurkan untuk meregulasi ulang keseimbangan mikrobiota pada kursus nanti kita lihat bagaimana proyeksinya apakah klinisi sudah mau menggunakan atau belum lanjut nah ini adalah semacam korespondensi hasil dari pengkajian yang dilakukan oleh jurnal The Lancet ini jurnal yang sangat kredibel dan biasanya menjadi rujukan para klinisi dalam menentukan jenis pengobatan yang akan mereka lakukan atau tidak disini diberikan judul probiotic and covid-19 one size does not fit all jadi dia ingin mengirimkan pesan bahwasannya probiotik ini oke sih cuma tidak bisa meng-cover semuanya ini yang perlu disampaikan juga agar kita tahu sampai dimana potensinya dan apakah ada peluang pengembangan atau tidak pada korespondensi itu disampaikan bahwasannya ketika antibiotik ini digunakan kepada pasien covid ini akan mendorong kerusakan dan menimbulkan diare pada pasien 2-36% karena kita harus mendorong adanya flora kolonik flora using probiotik dengan menggunakan probiotik untuk apa nanti ini to reduce susceptibility to subsequent infection jadi jangan sampai gini jangan sampai karena kandungan mikrobiomnya itu menurun drastis sudah terinfeksi covid lalu terinfeksi oleh bakteri lainnya jadi oke lah covid memang tidak langsung bisa di cover oleh mikrobiota tapi kalau misalnya mikrobiotanya ini habis maka kemungkinan ada infeksi lain yang masuk yang memanfaatkan kondisi tubuh yang memang sedang buruk karena ini diperlukan tetap pertimbangan pemberian probiotik lanjut nah ini tahun 2012 berarti sebelum covid ya sebelum covid jadi ini penelitian terkait dengan kalau misalnya pasien diberikan antibiotik itu kan kemungkinan bisa menyebabkan diare lalu dilakukan penelitian terkait dengan pemberian orang-orang yang menggunakan antibiotik dengan diberikan probiotik maka disini kesimpulannya adalah dari berbagai studi yang melibatkan 2941 partisipan ini khasiatnya itu modest atau khasiatnya itu ada cuma rendah ada cuma rendah mungkin perlu dimaksimalkan lagi ini harus jadi penelitian supaya efekasinya ini signifikan tidak sekedar modest lanjut ini juga adalah terkait dengan pasien covid yang dia mengalami gejala gagal nafas jadi disebutkan disini gut lung crosstalk has been proposed in the pathogenesis of certain respiratory condition jadi tadi mikrobiom yang ada dalam perut kita ini bisa berhubungan dengan yang yang ada dalam paru-paru nah ini bisa dimenjadikan peluang baru untuk memperbaiki kondisi respirator hanya disini dua meta-analisis menunjukkan adanya kembali modest efficacy of probiotic in reducing the incident and duration of respiratory tract infection of viral origin jadi masih dianggap ada sih pengaruh yang tadi saya sampaikan yang masih di bawah 0,5 tidak sampai satu ada pengaruh dibandingkan yang tidak pakai sama sekali masih mending yang pakai probiotic nah hanya saja ini ada yang sedikit bagusnya ini adalah terkait dengan pasien-pasien yang di ICU yang menggunakan ventilator lalu diberikan probiotic lactobacillus ternyata apa ini apa dia lebih rendah kejadian VAP jadi ventilator associated pneumonia jadi pneumonia yang disebabkan karena pemasangan ventilator ini itu lebih rendah dibandingkan yang placebo artinya ada pengaruh pemberian probiotik pada pasien-pasien yang terpasang ventilator gitu ya sehingga apa sehingga tidak menimbulkan terjadinya pneumonia yang disebabkan oleh dipasangnya ventilator tersebut kami kalau misalnya di ICU pasien udah lama di ICU terpasang ventilator dikasih antibiotik kita bilang udah stabil nih di stop dulu antibiotiknya nah kita kasih probiotik untuk memperbaiki dulu flora normal di perutnya jadi itu sudah biasa dilakukan oleh di klinis terutama di ICU lanjut nah kesimpulannya gimana jadi probiotik berperan dalam regulasi imunitas spesifik dan non-spesifik melalui mekanisme peningkatan imunogenitas jadi peningkatan perangsangan atau jalur yang tidak langsung gitu ya tapi dia berperan sangat berperan probiotik dapat menjaga keseimbangan mikroba dalam usus dan mencegah terjadinya dysbiosis ini sudah terbukti lalu yang ketiga probiotik dapat disarankan dalam pencegahan kasus COVID-19 dengan alasan pengguna antibiotik tidak memberikan efek negatif jadi tidak dilaporkan adanya efek negatif dalam pemberian COVID-19 ini aman ini safe boleh digunakan gitu ya dalam pengobatan probiotik dapat dimanfaatkan sebagai terapi pembantu untuk memulihkan keseimbangan mikrobiom dalam tubuh ini adalah rekomendasi yang bisa saya ekstraksi mungkin dari yang tadi disampaikan lalu yang terakhir yang kelima yang penting kombinasi diet yang sehat dan keseimbangan antara probiotik vitamin akan sangat membantu meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi COVID-19 karena mikrobiom tetap harus ada bahan yang dia olah dalam tubuh kalau misalnya dietnya jelek kalau misalnya gizinya jelek juga mikrobiom tidak bisa terjadi apa yang harus saya olah jadi ini adalah beberapa kesimpulan penelitian yang masih sangat luas dan masih sangat bisa digali dan tentunya hasil positifnya ini ditunggu oleh masyarakat sekian mungkin Pak Perlik yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Pak Ilman menarik materinya terbiasa musuh yang disampaikan oleh dan juga Pak Ilman ini banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul di Youtube maupun di apa namanya di di chat zoom tapi kalau chat zoom nanti mungkin bisa saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langsung sebelum ke zoom saya kasih kesempatan dulu ya pertanyaan yang di mana yang di Youtube ini karena cukup banyak saya coba pilihkan ada beberapa yang juga apa namanya tidak langsung berhubungan mohon maaf nih saya nggak bacakan dulu karena waktu yang nggak cukup ya jadi saya akan coba pilihkan nih biar nanti narasumber bisa apa namanya menjawabnya dengan luasa sesuai dengan bidangnya masing-masing ini saya coba ke Bu Neneng dulu ya ini ada beberapa pertanyaan dari Youtube yang saya coba bacakan mudah-mudahan bisa respon oleh Bu Neneng yang pertama nah ini mungkin secara teknis dulu karena banyak yang ingin tahu tentang kefirnya gimana sih cara membuat sendiri ya kefir itu kan dari sebut mudah bahannya mudah ditemukan terus juga gampang dilakukan mungkin bisa di-share dulu bagaimana cara membuatnya dan apakah kefir juga aman dikonsumsi oleh orang yang punya penyakit mah karena kan rasanya asam baik pertanyaannya terima kasih sekali pertanyaannya pertama pembuatan sangat mudah memang betul mudah ini tahapannya ada 1,2,3,4,5,6,7,8 tapi sebenarnya ringkasnya itu adalah siapkan bahannya yaitu susu lalu siapkan bibitnya starternya dalam hal ini kefir mungkin kefir pema ya tinggal ditambahkan aduk perang 24 jam besoknya sebetulnya sudah bisa dikonsumsi kalau mau dilanjut tinggal dilanjutkan lagi fermentasinya sampai 48 jam sudah beres mau dipisahkan way-nya memang enggak tidak pun tidak apa-apa begitu jadi ini kalau menurut saya lebih mudah daripada nyambel kalau nyambel harus dicip dulu ini pada string asinting atau gimana kalau ini lah tinggal cemplung aja 2 liter susu dengan 250-300 ml kefir prima cemplungkan diaduk lalu ditutup di fermentasi di tempat yang higienis seperti itu biarkan gitu aja besoknya kalau mau diaduk aduk lagi begitu sampai terjadi pemisahan pada fermentasi berikutnya sudah jadi biasanya membuat kefir itu kita sebut sebagai anti gagal betul ciri kefir itu berhasil satu rasanya asam yang kedua wanginya seperti tape udah aja gitu bu katanya tidak misah gak masalah mau misah mau enggak yang jelas rasanya asam kemudian dia wanginya wanginya tape berarti jadi gitu ngamping gamping aman tadi oke justru kan mah itu sebetulnya disebabkan oleh beberapa hal satu mungkin ada luka di dalam mukosa lambungnya luka yang kemudian ketemu dengan heliobacter pylori sehingga terjadilah infeksi seperti itu nah jadi kefir ini punya asam laktat asam laktat itu memang asam lah seperti itu tapi dia punya kemampuan untuk mohon healing mohon healing itu berarti menyembuhkan luka nah jadi dia akan melapisi dulu si mukosa usus lambung yang tadi luka itu kemudian asam laktatnya juga punya kemampuan mematikan heliobacter pylori begitu nah memang ketika diaplikasikan harus istilahnya itu apa ya bertahap jadi kalau yang mahnya itu kronis kata-kata seperti itu atau yang sudah lama begitu proses penyembuhannya juga pasti akan lama begitu bertahap lah ya kemudian biasanya kita pakai yang ini dulu yang namanya tusok kefir jadi yang tidak terlalu asam lah jadi apa namanya dibuatnya hanya 24 jam saja begitu lalu diminumnya itu pada saat lambung kosong jadi sebelum makan supaya mukosa lambungnya itu tertutupi dulu paling tidak nanti ada sejumlah mikroba atau mikrobium tadi gitu ya yang memang ketika ada makanan itu sudah siap masuk siap-siap membantu proses pencernaan gitu seperti itu oke ibu nah ini selanjutnya ini saya agak cepat karena memang banyak pertanyaannya sebenarnya saya rangkup beberapa yang memang apa namanya beri riset sekarang kaitannya dengan COVID-19 bu nah sejauh mana penelitian yang ibu lakukan dan juga mungkin dengan tim terkait dengan efektivitas kefir ini untuk membantu para pasien COVID dan juga mekanismenya seperti apa kira-kira ya jadi kalau pertama mekanisme kalau mekanisme tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iman ya jadi bisa langsung bisa tidak langsung itu tadi dua tiga empat gitu ya itu tuh yang apa namanya yang apa namanya imun yang ada ini itu ya ini itu kemudian yang kebelah itu yang spesifik yang lima enam nah jadi ada dua dua mekanisme seperti itu nah kemudian untuk riset kita sedang dirancang pada saat ini sebenarnya bukan dirancang sedang dilaksanakan juga jadi di beberapa tempat itu kami kami sudah mengirimkan sejumlah kefir untuk tenaga kesehatan terutama begitu yang merawat pasien COVID dan juga untuk pasien COVID-nya sendiri untuk pasien COVID-nya tadi juga ada beberapa nah hanya memang belum istilahnya itu apa ya karena ini kita mencari relawannya juga rada susah begitu nah jadi kita sedang merancang bagaimana agar jumlah apa namanya respondennya nanti atau si sumjek penelitiannya itu minimal 5% dari jumlah penderita COVID-19 katakanlah seperti itu nah memang sedang dirancang jadi untuk yang pertama itu kita harus lakukan in vivo untuk hewan begitu kemudian pakai hewan coba seperti itu kemudian dari situ kita lakukan uji klinis tadi yang tahapannya ada berapa ada empat seperti itu sebetulnya kalau dikumpulkan datanya mungkin sudah ke tahap berapa begitu ya artinya karena memang recognized as safe itu begitu ya aman katakanlah seperti itu hanya tinggal menentukan dosisnya berapa jadi berarti di fase 3 atau 4 seperti itu jadi dosisnya belum disimpulkan baru dikira-kira aja jadi yang bilang itu kemarin pokoknya yang terbanyak berapa sehari itu pakai kefir kolostrum untuk yang sudah positif PCR pakai kefir kolostrum 3x150 mili itu yang terbanyak nah kita tuh ingin mendapatkan sebetulnya berapa sih yang minimal harus diberikan sehingga dosis efeksi itu berapa itu yang akan kita cari oke tadi juga ada sekalian yang nanya bu di youtube apa bedanya bu kefir kolostrum dengan kefir prima katanya jadi kalau kefir kolostrum itu bahan bakunya adalah kolostrum kolostrum itu cairan pertama yang dikeluarkan oleh si ibu bunda sapi itu gitu pada 24 jam sampai 72 jam setelah melahirkan jadi biasanya itu kan apa namanya si bayi bayi sapi itu tidak punya pedet itu tidak punya apa ya imunitas gitu punyanya dia ketika minum kolostrum nah tapi dari kolostrum yang dihasilkan itu biasanya bersisa masyarakat biasanya hanya menggunakannya sebagai apa ya suka dioseng-oseng begitu jadi kan lebar ternyata ketika dijadikan kefir kolostrum itu manfaatnya jauh lebih besar jadi kita memanfaatkan kolostrum yang merupakan sisa dari pedet bukan sisa diminum ya tapi ketika diperah itu yang diminumnya hanya dua liter saja sisanya mungkin ada sekitar enam sampai delapan liter itu yang kita manfaatkan begitu oke kalau pakai firma itu dari susu jadi berarti setelah lima hari lah ya setelah tiga sampai setelah tiga hari melahirkan nah itu berarti jadi susu dan biasanya kalau apa namanya ya susu yang susu segar katakanlah seperti itu oke baik saya ke Pak Ilman dulu nih ada pertanyaan juga walau sebelum nanti ke zoom ya ini masih di youtube ini ada pertanyaan sebenarnya masih tentang probiotik juga ya mana tadi nah ini dari maaf dari Pak Ansofian dari Solo disini bertanya telah diketahui bahwa banyak spesies bakteri probiotik dengan karakter spesifik itu menunjang sistem kekebalan tubuh namun di satu sisi produk yang kita konsumsi hanya memiliki jenis tertentu saja pertanyaannya bagaimana menyikapi hal tersebut apakah spesies bakteri probiotik apa yang harus didahulukan lalu berapa lama inkubasi bakteri probiotik dari mulai dikonsumsi sampai bakteri tersebut siap bekerja ini pertanyaannya bertubi-tubi lebih nyabuk ketanggap pelan ya ya jadi begini untuk leveling makanan maka biarkan disana kaya dengan berbagai macam spesies yang ada di dalam probiotik karena semakin banyak spesies yang terkandung dalam produk makanan misalnya dalam kefir atau dalam yakhar atau dalam apapun maka apa sebenarnya dia akan nanti kita seakan-akan masukin semuanya silahkan nanti yang bekerja yang mana jadi istilahnya spektrumnya jadi luas spektrumnya jadi luas wilayah kerjanya pun jadi luas dan tentu manfaatnya pun akan semakin luas kenapa kita prinsipnya seperti itu pertama memang belum sampai spesifik lactobacillus saja jenisnya pun macam-macam mana yang paling efektif ini yang memang penelitiannya lama lagi sedangkan manfaatnya sudah diketahui kalau menunggu penelitiannya beres nanti saja saya menunggu penelitiannya selesai nanti urusannya menjadi lama lagi sedangkan sudah tersedia di alam yang kita produksi dan itu sudah diketahui manfaatnya jadi secara produk makanan itu sudah bisa diterima pada leveling dia adalah food dia adalah makanan dia berfungsi untuk menunjang kesehatan kita kalau menisipasikan menjadi drugs memang itu akan jadi sulit karena tadi harus ada fasil-fasinya nah pertanyaannya kan drugs itu pada kondisi kuratif ya misalnya pada kondisi pemulihan atau pengobatan pada saat sakit nah kita kan kebutuhannya adalah menjaga kesehatan kebutuhan kita adalah preventive and promotive ya sudah yang edible yang safe kita makan selesai masalahnya jadi aman jadi itu pendapat saya oke satu lagi Pak Ilman terus apa bedanya manfaat fermentasi yang 12 jam 24 jam 48 jam di segi waktu gimana sebenarnya dalam masalah fermentasi ini ini akan menentukan jumlah produk akhir yang disampai yang apa yang dihasilkan dan jenis yang dihasilkan dari fermentasi tersebut misalnya sederhana kita misalnya memfermentasi amilum ya maka apa maka kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu dia jadi glukosa atau dalam jangka waktu tertentu dia bisa menjadi etanol lebihnya lagi dia bisa menjadi cuka kan gitu ya nah artinya apa lamanya proses fermentasi itu akan menentukan jumlah metabolit yang dihasilkan dan jenis metabolit yang dihasilkan tentu ini pun harus dengan penelitian berapa lama sih fermentasi yang menghasilkan metabolit yang lebih bermanfaat dengan jumlah yang maksimal nah itu kan penelitian yang memang harus dilakukan minimal di skala leblah sehingga analisisnya jadi lebih paling oke satu lagi nih ini saya coba yang di zoom dulu ya satu yang chat ini agak berhubungan dengan Pak Ilman biar sekalian pertanyaan tentang vaksin dan antivirus ini ada berita juga yang melansir ya tanggal 18 Mei 2020 mengatakan katanya dari Selit Bangtan Kementan sudah mempatankan tiga jenis antivirus corona berbasis minyak ekaliptus pertanyaannya apa perbedaannya vaksin dan antivirus bagaimana sekerjanya apakah sama atau beda kalau beda apa perbedaannya baik kalau vaksin itu dia bekerja untuk merangsang munculnya antibodi pada tubuh kita jadi imunisasi yang sifatnya aktif pada virus apa vaksin itu isinya adalah bisa virus yang dilemahkan bisa bagian dari subunit virus misalnya canggamnya saja atau bisa materi genetik dari virusnya itu sendiri jadi vaksin itu adalah virus itu sendiri yang sudah dilemahkan yang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan lalu dimasukkan ke dalam tubuh kita tubuh kita merespon tanpa ada resiko munculnya gejala atau munculnya penyakit akibat virus tersebut tapi antibody kita itu terbentuk itu adalah prinsip dari vaksinasi kalau prinsip pengobatan treatment dengan menggunakan antivaksin dia bekerja spesifik ada virus masuk ke dalam tubuh kita dia mereplikasi dia menginfeksi tubuh kita obat senyawa obat antivirusnya ini dia kerja untuk menghambat virus atau untuk mematikan virus itu secara langsung jadi kalau vaksin dia tidak langsung mematikan virus tapi dia memodulasi munculnya antibody antibody inilah yang akan nanti menyerang virus kalau antivirus dia langsung menyerang virus nah itu adalah perbedaannya nah sekarang ini sebenarnya kalau dengan penelitian yang sifatnya in silico atau menggunakan docking secara software berbasis kepada software itu sudah diketahui banyak sekali senyawa yang bekerja di reseptor ACE itu dua nah hanya saja tadi belum tentu kalau in silico cocok di in vitro in vitro belum tentu cocok di invipo pada hewan di invipo hewan belum tentu dia bekerja di invipo pada manusia semuanya perlu ada tahapan uji demikian jadi prosesnya memang agak panjang itu mungkin yang bisa saya jawab oke terima kasih sebelum saya persilahkan untuk yang di zoom kalau ingin mau bertanya secara langsung boleh rise hand dulu ya biar saya bisa pilih sambil nunggu ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik disampaikan dari dosen Universitas Mamadiah kebetulan saya kenal dulu kayaknya satu kampus diun nanya tentang ini apa namanya dia juga katanya sudah lama ya terlibat dalam penelitian probiotik ini termasuk juga kekri salah satunya ada yang mengatakan mempertanyakan tentang kehalalannya Bu Neneng karena katanya bisa termasuk yang bersifat heterofermentatif atau menghasilkan etanol nah kira-kira gimana nih secara faktanya dulu deh mungkin Bu Neneng bisa menanggapi baik faktanya memang menghasilkan etanol saya mengaporkannya juga bahwa hasil fermentasinya itu mengandung etanol 0,57% 0,57% kalau dari fatwa MUI kan tidak lebih dari 1% jadi berarti kan masih halal nah tapi masih banyak perdebatan dan seterusnya tapi Pak kalau bagi saya sekarang begini prinsipnya selama itu belum dipatwakan haram berarti itu halal benar gak iya dan kita juga ketika apa namanya kemarin sudah audiensi juga dengan MUI begitu jadi ada ketidaksepahaman pemahaman gitu lah seperti itu maka mungkin saja harus dilakukan semacam apa ya duduk bersama begitu mengkaji lagi saya tuh membaca sejumlah literatur dari luar begitu dan ketika berbicara tentang history of kefir itu apa selalu ada term ada istilah the grain of prophet Muhammad jadi selalu dikatakan demikian bahwa kefir ini adalah bibit yang diberikan oleh Rasulullah katanya kepada orang-orang kaukasia begitu jadi ketika mereka apa namanya ke datang ke Arab Saudi dibekali itu begitu oleh Rasulullah katanya dan itu menjadi rahasia yang cukup lama mereka apa namanya istilahnya itu rahasiakan begitu bahwa ini adalah ramuan yang sangat berhasil karena di kaukasia itu katanya rata-rata usianya antara 100 tahunan jadi rahasianya adalah tadi kefir oke lalu kalau di kakak itu ada ada apa namanya dihubungkan dengan surat al-insan ya bahwa kata kefir itu kata kafuro kafuro itu adalah salah satu jenis sungai yang di dalamnya itu mengalir air yang warnanya putih baunya harum dan itu nah itu juga yang yang apa namanya saya itu sangat ingin mengkaji hal itu benar tidak cerita tadi atau apa yang disampaikan di dalam literatur itu nah kemudian yang berikutnya adalah mengkaji tentang kehalalan produk itu baik ya intinya memang masih jadi bahan diskusi ya karena ini memang banyak pendapat Pak Ilman boleh menengkapi sedikit lah ini mumpung edisi Ramadan jadi mungkin bisa menambahkan dari aspek islamnya oh tema posisi apotekera nanti dihusus bahas pikih kefir gitu harus tema khusus ya dengan fakultas syariah diwin ini menarik karena karena tadi siang lagi bahas integrasi keilmuan jadi banyak yang nyambung-nyambung jadi pertanyaannya soalnya Ivan ketinggalan dijawab baik saya persilakan ke yang di zoom kalau ada yang mau langsung saya kasih kesempatan mumpung hadir ini udah dikasih kesempatan gabung di zoom barangkali mau menyampaikan langsung ngetik capek gitu atau panjang mau menyampaikan walaupun juga banyak yang via chat sih semoga saya harus pilih satu-satu lumayan juga nih kalau chat belum tersampaikan oleh saya siapa nih ada yang raise hand ada atau yang mau bertanya kalau enggak saya beralih ke chat lagi kita masih punya sedikit waktu lumayan untuk dua pertanyaan lagi mungkin ada kalau enggak ada saya beralih lagi oke nah ini juga dari masih ini dari mana ya youtube atau pokoknya dari chat lah ya ini dari panitia soalnya kefir ini apakah boleh untuk anak-anak lima tahun karena pencernaan orang dewasa dan anak kecil memiliki perbedaan dalam daya absorpsi kalau saya sendiri sejak anak saya usia enam bulan saya sudah kasih kefir sih memang anaknya jadi saya masukkan ke dalam apa susu formula yang dia minum begitu jadi mungkin bisa dikatakan soft kefir lah ya seperti itu jadi formulanya saya tambahin satu sendok kecil begitu kefir kolostrum setiap dot yang dia minum begitu dan alhamdulillah kondisinya lebih tahan lah dibandingkan dengan kakak-kakaknya dulu gitu ya kakaknya itu setiap bulan harus bertemu dengan dokter harus bertemu dokter katanya seperti itu setiap bulan nah kalau adeknya ini yang paling kecil sejak usia enam bulan saya kasih dengan cara lebih sekarang usia tiga tahun baru enam kali gitu jadi rata-rata ya mungkin enam bulan sekali ke dokternya hemat oke ini ada yang dari zoom yang mungkin malu-malu ya kalau ngomong langsung kayaknya saya baca karena yang dari chat zoom ini mungkin bisa ke Pak Ilman nih karena berkaitan dengan hubungannya dengan ini juga apa namanya komposisi kalau misalnya probiotik termasuk itu dicampur dengan gula merah atau madu gitu ya apakah nutrisinya kalau misalnya pasien tersebut masih mengkonsumsi obat dokter nah bagaimana cara konsumsi yang tepat jadi intinya mungkin kalau dia lagi apa namanya minum obat nih terus ingin ada asupan tambahan dari yang lain masuk probiotik gimana komposisi yang tepatnya harusnya seperti apa secara medis ya kalau dilihat dari basis susunya itu sendiri dia mengandung kasein kasein ini kan berperan sebagai pengemulsi dari susu itu sendiri nah beberapa senyawa obat itu akan terikat pada senyawa pengemulsi ini sehingga apa sehingga ukuran molekul yang tadinya bisa diabsorpsi ini menjadi agak kesulitan untuk diabsorpsi oleh usus ya dikarenakan terikatnya molekul obat kepada kasein ini atau kepada protein susu yang lain nah karena kalau khusus untuk kefir mungkin apakah ada pemisahan gitu ya penurunan kadar kasein apakah tidak nah itu yang harus diteliti dulu nah hanya saja yang perlu diperhatikan pada saat konsumsi antibiotik bersamaan dengan pengkonsumsi probiotik maka keduanya ini gak saling support apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita mau menggunakan antibiotik pun juga kita mau menggunakan probiotik maka dipastikan dulu kadar antibiotik dalam darah kita itu sudah di-cleansing artinya apa perlu ada jeda bisa satu hari atau dua hari lalu kita berhenti antibiotiknya lalu kita mulai mengkonsumsi probiotik karena bagaimanapun juga beberapa antibiotik itu terdeposit juga di dalam darah dan baru diekskresikan beberapa hari kemudian dari tubuh kita baru clear nah jadi ini yang harus diperhatikan nah tinggal nanti dikonsultasikan saja obatnya apa yang dikonsumsi nanti kita lihat interaksi dia dengan makanan yang menjadi asupan kalau memang kefir maka mungkin komponen-komponen ini juga saya perlu penjelasan dari Bu Neneng komponen yang ada di dalam kefir ini yang kemungkinan bisa jadi senyawa penghelat atau menjadi absorben bagi senyawa obat-obat yang lain apakah ada atau tidak nah ini yang mungkin nanti kalau saya selaku apoteker memberikan edukasi kan harus jelas juga nih fakta kefirnya itu kayak gimana mungkin nanti ini jadi pertanyaan saya kebunan yang gini pertanyaan antar narasumber ya nanti dilanjutkan dengan perum khusus ya ini tetap lagi ini masih tentang obat nih dari Bogor sekolah tinggi teknologi industri dan farmasi Bogor apakah memungkinkan jika terapi penggunaan kombinasi probiotik dan prebiotik ini Pak Elman gimana probiotik sendiri adalah produk bakteri hidupnya yang dimasukkan adapun prebiotiknya adalah senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang bisa menunjang kehidupan probiotik tersebut jadi ada beda jadi kalau misalnya oh ini produk prebiotik isinya apa serat ini produk probiotik berarti isinya itu bakteri jadi dua-duanya ini penting orang-orang yang dalam saluran ususnya itu kandungan seratnya itu rendah maka apa probiotik probiotik juga akan sulit hidup karena diperlukan pemberian prebiotik jadi saya tadi saya sampaikan kombinasi antara nutrisi dengan kombinasi dengan pemberian probiotik ini penting karena tadi probiotik nggak bisa kerja dia nggak bisa hidup kalau lingkungannya itu nggak sesuai dengan karakter hidup dia itu mungkin jadi memang perlu dikombinasikan oke ini sebelum nanti kita simpulkan dan satu lagi ke Bu Neneng ini pertanyaan penting Bu Neneng terakhir di mana bisa mendapatkan kefir katanya ada yang nanya gitu di Youtube kalau untuk nyari top kefirnya di mana ya katanya gitu untuk mencari kefir sebenarnya gampang tinggal hubungi HAMKA banyak sponsor ya tapi bisa mungkin ya bisa sangat bisa mahasiswa juga banyak yang sudah membuat sebenarnya di all shop juga banyak seperti itu tinggal set saja cuma mungkin ada yang terasa tentang probiotik dengan prebiotik itu kalau digabung jadi simbiotik dan kefir adalah makanan simbiotik jadi probiotik itu tidak diisolasi si probiotiknya tidak diisolasi tidak dipisahkan tetapi kita minum kita makan dengan substratnya dengan prebiotiknya jadilah namanya simbiotik oke mantap aduh sayang sekali ini waktunya sangat terbatas sebanyak pertanyaan yang masih masuk sebenarnya tapi waktu kita terbatas insya Allah karena kita ada WA Group untuk peserta nanti kalau bisa saya teruskan pertanyaan ke para narasumber mungkin bisa direspon oleh narasumber dan bisa saya teruskan di WA Group sebelum closing statement mungkin Bu Kaprodi ada yang mau disampaikan merespon diskusi kita yang hari ini orang kali terima kasih ini luar biasa jadi saya sebagai konsumen kefir dari sejak tahun 2007 bahkan saya lihat Pak Anang Kasri Adinya ada ini Aki ini Aki itu dari KKI komunitas kefir Indonesia ini yang saya mengenalnya pertama kefir dari beliau walaupun belum pernah bertemu muka karena kebetulan masih saudara saudara dengan Pak Anang dari keluarga suami saya dapat bibit dari beliau dapat bibit kefir dan sejak saat itu membuat kefir terus-menerus dan itu menjadi minuman keluarga nah ini kelihatannya kalau saya lihat di chat di chat di Youtube itu banyak yang masih penasaran bagaimana membuat kefir apa harus dicampur dan sebagainya ini sangat menarik saya malah mempromosikan itu saja nanti yang masih penasaran dengan kefir itu bisa masuk grup di Facebook itu grupnya Pak Anang kalau bisa Pak Anangnya diundang bicara Pak Ferli kalau kebetulan masih on lagi ini ya lagi online lagi online tadi kelihatan diminta ini ya karena beliau ini yang mengembangkan awal saya tahunya dari beliau mungkin sudah lama ada yang lain tapi saya tahunya sama beliau coba diundang Pak Ferli kayak oh ada ini oh tadi sih waktu di awal konfirmasi beliau lagi di BPOM ya Bu ya lagi ada acara juga lagi ada acara jadi memang nyambil gitu gak tahu memang atau enggak ini sebenarnya masih ada sih Pak namanya Andang Kasriadi ya iya betul Pak Andang Kasriadi Pak Andang masih mendengar kita enggak ini kalau di Zoom-nya ada sebenarnya Aki cuman videonya kita panggilnya iya iya Aki nah Aki mana boleh komentar sedikit waktunya enggak banyak iya 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 itu dari tahun 2007 ya berarti sebelum KKI muncul di Facebook ataupun sebelum berdiri iya iya nah memang saya mengembangkan kesian ini terutama didorong oleh karena saya ada segi penyakit dulu-dulunya waktu masih usia 30-an menjel 40 itu Basrawa kan 425 ya seribu seribu halo kayaknya sinyal nih sinyalnya iya sinyal halo pandang Aki Aki ya panggilnya Aki iya mungkin nanti di komunitas Kefir Indonesia di Facebook itu komunitasnya bisa diperkenalkan Pak Verli nanti kepada peserta yang lain yang masih penasaran oke baik itu ya karena waktu juga kita terbatas Bapak Ibu mohon maaf apabila banyak yang belum bisa terjawab ini juga ada pesan dari teman-teman panitia HAMKA sebelum nanti penaruh sumber sesing statement kita juga open donasi Bapak Ibu untuk membantu saudara-saudara kita terutama para mahasiswa yang mungkin sedang kesulitan di masa pendemik ini karena mereka harus berjibaku tidak hanya untuk kuliah online tapi juga untuk kehidupan secara harinya pun masih cukup berat begitu ada beberapa yang seperti itu jadi panitia membuka open donasi saya kira sudah pernah dipublikasikan di posternya nanti mungkin akan di reminder lagi di grup karena kita ada WA grupnya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut berdonasi laporan dari panitia alhamdulillah ada beberapa yang juga sudah masuk ini mudah-mudahan jadi amal sekolahnya kita semua apalagi di bulan ramadhan ini Allah mudah-mudahan melipat ganakan amal soleh kita semua amin ya Allah baik sebelum ditutup Mangga closing statement hanya semenit kayaknya atau dua menit Bu Neneng dulu Mangga setelah itu Pak Ilman mana Ibu mana Ibu Bu Neneng bisa Bu unmute-nya bisa belum di anak sudah sudah baik closing statement saya mungkin titip pesan saja tadi jadi karena kondisi kita sedang seperti ini maka silakan diperkuat sistem imun tubuh masing-masing begitu karena bagaimanapun kita yang masih sehat yang kuat itu sangat diharapkan oleh bangsa dan negara begitu jadi jangan sampai menambah beban bagi pemerintah bagi keluarga termasuk bagi diri sendiri seperti itu jadi silakan dirawat sebaik mungkin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan manfaatkan probiotik yang ada ngefir terus keep calm and drink ngefir maafi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 baik setelah dari pengkajian yang kita lakukan bersama-sama bahwasannya pertama probiotik memang memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh kita karena bagi pengguna atau pengkonsumsi probiotik maka dilanjutkan ya karena itu bermanfaat bagi peneliti bagi apa para apa research silakan untuk meneliti lebih dalam lagi karena wilayahnya masih sangat sangat luas yang bisa digali dan diambil manfaatnya dari produk yang kita hasilkan yang ketiga yang harus kita tahu adalah kita perlu bersikap proporsional dengan mengetahui tanda-tanda bahaya dari penyakit yang saat ini sedang mewabah jangan sampai pada saat kita sudah memasuki tahap bahaya yang harus dirawat di rumah sakit ya malah kita abai terkait dengan hal tersebut padahal kita yang masih misalnya dinyatakan positif tapi masih kondisinya tanpa gejala atau gejalanya ringan ya maka pemanfaatan produk-produk alami seperti kepriot dan juga bahan-bahan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh itu sangat-sangat bermanfaat dibandingkan dengan sekedar menggunakan terapi farmakologi tapi tadi tetap pada posisi kita sifat proporsional kita mengetahui tanda bahaya sehingga tadi hal-hal yang bisa mengancam nyawa kita kita bisa terselamatkan dengan sikap bijak kita jadi mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak yang ikut kayaknya ada juga yang motif sertifikat tapi gak apa-apa namanya juga motivasi gak jadi masalah ini menjadi hal yang menarik kalau saya boleh simpulkan sedikit sebagai moderator juga saya merujuk apa yang saya baca dari beberapa riset yang sudah ada memang sesuai dengan judulnya karena kita juga kasih judul potensi jadi ini memang sangat berpotensi dan harus ditulis lebih lanjut tentunya karena kita gak bisa mengklaim juga ini bisa 100% efektif untuk mengobati bahkan atau mencegah tapi kalau untuk pencegahan untuk meningkatkan imunitas itu sudah terbukti dan tidak ada efek samping silahkan dilanjutkan konsumsi kefirnya dan juga probiotik lainnya yang jelas bagi kita selaku peneliti apalagi di kampus ini merupakan peluang besar untuk bisa dielaborasi lebih lanjut menjadi riset-riset yang lebih tervalidasi dan mudah-mudahan ke depan menjadi produk yang bisa diuji klinis dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh publik juga barangkali itu dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah menyediakan waktunya untuk bisa berbagi dengan kita Ibu Kaprodi dan juga para dosen Pekim dan juga yang lainnya dosen-dosen yang lain termasuk juga mahasiswa dan semuanya yang telah menyimak acara kita kali ini kita tutup bersama diskusi pada kesempatan sore hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi